selamat menikmati 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 yang menikmati Ketuaan ada tim juga legal di kita menghaji terkait tentang itu Sebenarnya salah enggak sih PT TNG dalam mengelola terpenuh menata itu Jadi kalau kita melihat dari undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang jalan ini Di pasal 21 ayat 2 nya itu Yang mana dalam menyusun perencanaan jaringan jalan kota harus memperhatikan salah satunya adalah RTRW Ini punya undang-undang Lalu di dalam PP nya tentang jalan itu Sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan RTRW Nah pemerintah kota sudah ada RTRW kan ya Nah berdasarkan perda nomor 6 tahun 2012 tentang RTRW Itu berdasarkan pasal 42 disini Huruf B dan D Revitalisasi kota pasar lama Kota lama dengan fungsi campuran berupa hunian, perdagangan Jadi pasar lama itu direvitalisasi itu fungsinya adalah fungsi campuran Dimana disana itu berupa hunian, perdagangan, fasilitas publik dan wisata budaya Yang berada di kecamatan Tangerang Yang di D nya, poin D nya di RTRW ini sesuai dengan perda Itu disana juga ada pengembangan wisata kuliner Jadi ada wisata budaya, ada wisata kuliner Dalam konteks RTRW Nah oleh karena itu TNG dalam konteks penataan dalam jangka waktu yang panjang ini Harus memperhatikan apa yang telah menjadi ketentuan-ketentuan yang ada Nah kalau yang kemarin kita lakukan serta merta cepat itu Karena kita sebenarnya ingin mengetatkan prokes dan melakukan penertiban terhadap PKL Pendataan tempoh hari yang dilakukan Bahwa pertama dilakukan oleh Indakob Itu diberikan kepada kami itu data PKL itu masih 247 PKL itu data 2021 Bulannya saya lupa, kalau gak salah bulan 10 ke bulan 9 Begitu juga data yang ada di dalam cash bank call itu 257 Jadi selisihnya sedikit lah sekitar 1 TNG sendiri pernah melakukan semacam survei Itu bahkan di bawah 150 PKL yang ada disana itu bulan 9 Masih ada kita Nah saat ini data PKL kita melakukan survei terakhir Langsung menggunakan metode Google Map Putra Putri TNG Saya kerahkan di tanggal berapa saya lupa ada kronologisnya itu Didampingi oleh Indak dan Satpo Langsung tanpa berkas Jadi langsung disitu metodenya dilakukan Tercatat ada 337 Kalau tidak salah itu PKL yang berdagang di malam ini Banyak Gitu kan Nah karena banyaknya PKL ini Lalu bagaimana kita bisa menata Supaya mereka ini juga bisa Nah artinya kita akan bagaimanapun juga Karena PT TNG ini diberikan penugasan untuk menata Menertibkan Supaya terjadi satu ketertiban umum Estetikanya juga terjaga dan lain sebagainya Nah kita berusaha semaksimal mungkin Untuk bisa merangkul semuanya Di awal-awal kita diskusinya sangat Kencang dengan dua kelompok Dua kelompok PKL Yaitu kelompok Saya sebut kelompok Kelompok komunitas Yang diketuai Pak Hendi Dan kelompok Pak Guyuban Yang diketuai oleh Pak Hendi Terus intent bagaimana Supaya bisa menata pasar lama ini Supaya lebih baik Nah ketika sudah dapat konsep-konsep Sudah banyaknya segala macam Dan perwalnya sudah ada Kita coba terapin Nah ternyata Adalah Masukan-masukan daripada masyarakat sekitar Bahwa ini harus begini Saat ini kita berhenti sejenak Berhenti sejenak Gitu kan Untuk mereview lagi Lalu kita mendengarkan Apa yang ingin Dijadikan masukan Atau menjadi masukan dari seluruh stakeholder yang ada Supaya kita bisa menata lebih baik lagi Sesuai dengan harapan semua pihak Jadi intinya itu sih Sekarang ini bukan Berhenti kita itu Bukan berhenti menyerah Bukan Berhenti kita berhenti Mereview ulang Untuk kita jalankan Lebih bagus Intinya itu Sangat terstruktur sekali Dengan data-datanya ya Sebagai dewa nih Mitra dari BUMD sendiri nih Disitu suara rakyat Dan Anda juga Dewan perwakilan rakyat ya Terkait Pungli Sewa Dan Semrauti itu Bagaimana Anda Dalam mengawasi itu Sebagai mitra dari BUMD Dan apa misalnya Kritisi Anda Kewada Mitra Anda sendiri Terima kasih Pak Demo Dengan sesuai dengan tema Malam ini Perataan pasar lama Mau dibawa kemana Yang pasti Kita akan bawa Ke arah yang lebih baik Pertanyaannya yang sekarang Apakah memang tidak baik Kelihatannya baik Tapi ternyata Krodit Krodit Luar biasa Dan Kita berdasarkan Aspirasi yang kita serap Awalnya Bang Kita cerita dulu ya Berdasarkan aspirasi yang kita serap Dari para pedagang-pedagang itu Yang dimana Kalau kita lihat Mereka kelihatan Nyaman-nyaman saja Tapi ternyata Nah Tanda kutip Mereka terjolimi juga Dengan yang namanya Ungli Premanisme Bahkan jual beli lapak Luar biasa Itu Itu awal dari apa Ya Awal-awal sekali ya Pak Hadirut Kita Awal-awal sekali Makanya kita Setelah ada Aspirasi dari masyarakat Kita tahu Kalau jalan ini Dikelola oleh PT TNG Kita panggil loh PT TNG Ini kok gimana Kan begitu Ini sampai seperti ini Karena kita pengen Pedagang ini Nyaman dan aman Dan tadi kata Abang juga Ke pasar lama Ya semraut lah ya Kan begitu Semraut Akhirnya kita Kita discuss lah Dengan apa Dengan PT TNG Ini gimana nih Beresin kan begitu Beresin Nah pada waktu itu TNG terbentur Dengan Dengan aturan Makanya keluarlah Perwal Agar-agar lebih Menguatkan itu Karena Kasian bang Pedagang-pedagang itu Apalagi di tengah pandemi ini Mereka harus Bayar dari Senin Sampai Ini yang kita dapat ya Dari Senin Sampai Kamis itu Rp90.000 Mereka bayar Sehari Ke Oknum lah Ke Oknum Jumat Sabtu Minggu Rp150.000 Kalau kita total Ya weekend Jadi kita total bang Itu jumlahnya Rp3.420.000 Kos yang harus Mereka keluarkan Kan miris Berarti disini Harus ada Hadirnya pemerintah Hadirnya pemerintah Ini adalah masyarakat kita Kan begitu Makanya kita discuss lah Dengan TNG Coba Bikin konsep kan begitu Ini TNG Ini NT Kelola Seperti apa Kaling tidak Mereka bisa nyaman dulu Nyaman dulu Makanya saya selalu Ngomong sama Pak Yeddy Pak Kita walaupun BUMD Jangan bicara Profit oriented dulu Bicaranya penataan dulu Tata dulu itu Tata dulu Bikin mereka nyaman Dan aman Untuk dagang disitu Kan gitu Jangan bicara Jangan bicara Karena ini BUMD Harus apa Harus untung dan untung Ya gak begitu juga Kan begitu Kita menginginkan Bagaimana ini Ditata dulu Biar nyaman Orang datang juga enak Orang enak Kan kalau lihat Benar kata abang tadi Sembrautnya Luar biasa Kita bawa anak-anak Takutilah anak kita Di mana Di pasar lama Ya ada pun dinamika Di bawah yang Yang apa Yang terjadi lah ya Kalau kita lihat Ya memang Banyak lah ya Pak Tirut Kita juga ngomong ya Tolong dibatkan Warga sekitar Mungkin Mata pencah Ada disitu Seperti apalah Tolong diakomodirkan Begitu Agar tidak terjadi Riak-riak Intinya kalau para pedagang Kami yang tadi abang bilang Kalau bicara keras Di ruangan kami ya Oh luar biasa keras ya bang Luar biasa keras ya Cuma kita gak ditipik Apa Bagaimana aku aja Kayak gitu Untuk menyatukan persepsi itu Ya Kami sih menekankan Sama TNG Bagaimana caranya ini Bisa tertata Dan jangan Diutamakan profit dulu Tata dulu mereka Bikin mereka nyaman Dan bikin mereka aman Begitupun untuk pengunjungnya Karena itu adalah masyarakat kita Pak Masyarakat kita mereka juga Bayar pajak kan begitu Dan saya juga menekankan juga sama Pedi Ini bicaranya penataan ya Bukan relokasi ataupun apa Ini akan rentam Karena pedagang ini jangankan pindah Pak Geser aja ribut Kita harus punya tenis nih Kadang-kadang suka berebut, gue pengen di depan segala macam Nah kemarin juga Bang Setelah kita turun ke sana Kita juga dapat juga Kunjungan juga dari pemilik-pemilik toko Gitu, ternyata mereka juga sama Mereka merasa selama ini mereka Di depan toko mereka terjajah juga Pedi Ya, karena ada PKL Ya ketutup Ya akhirnya ya Kita datang kan gitu Kemarin itu kita selesaikan ya Pak ya Kita selesaikan, kita sepakasiin sesuai dengan PRD itu PKL itu jam 5 Jam 5 Nanti baru mereka bisa buka Kita harus saling apa ya Simbiosis mutualisme lah PKL itu yang meramaikan Tapi juga tidak mengganggu Yang punya toko juga kan begitu Itu kan saling-saling ini Bang Saling ini Iya saling mengisi Pokoknya intinya kami sama TNG itu Terpesennya Kami tetap Dari pertama jalan sampai saat ini Kami tetap apa Tetap awasi Tetap kawal itu Sedikit ini kami panggil Sedikit ini kami panggil Ini lo Pak kan begitu Ini, ini, ini Masukan dari masyarakat Kita harus maulah menerima Segala masukan dari masyarakat Pokoknya intinya pesan kami itu Jangan bicara profit dulu dah Tata dulu Kalau mereka sudah nyaman Ibarat kita masuk mal lah Pak Kalau masuk mal itu Kalau mereka sudah nyaman Tidak akan menanyakan How much kan begitu Dari cabai sampai mobil Ada berapa gunakan Itu terhadapkan dengan Sini kalau bicara konsep apa Bisnis Saya rasa itu Bang Menarik sekali Tadi kita baru Tahu fakta tadi Sampai 95 ribu ya sehari 90 ribu Kalau weekend 150 ribu Dan total seminggu Itu orang jualan Apa Mau diapain itu Kayak sampai pernah Menarik ya Data-data Udah baru terungkap nih Saya mau nanya Pak Miing nih Bang Miing nih Masukan Anda Karena Pasar lama ini begitu Terkenal senasional ya Ini identitas kota Tangerang juga ya Apa masukan Anda nih Karena tadi Apa ya Unek-unek dari netizen itu Semerau Pumli gitu kan Sewanya juga Dimainkan Seperti apa Gini ya Karena Gue juga sempat Nanya-nanya urusan Biaya dan sebagainya Apakah 3 juta itu Termasuk biaya profesional Karena ada biaya-biaya lain Misal Upah dorong-gerobak Ketika dia tutup Upah naro-gerobak Sewa naro-gerobak dia Dan listrik Ini kan masuk biaya operasional Lalu Apakah ada pungutan lain Dari pemerintah Kan itu pasti masuk semua tuh Sik Kalau 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 dituntung Misalnya sampai 3 juta Apakah itu masuk Parameter-parameter itu Dorong-gerobak Naro-gerobak Listrik Salar Itu servis ya Itu servis ya Itu bagaimana Itu kan masuk servis Mestinya Iya kan Saya sempat nanya Kok bisa sampai Besaran Besar sekali nih angkanya Ternyata ada pecahan-pecahan Pecahan-pecahan Yang memang Masih banyak hal Yang Di luar itu Yang di luar Nah ini terlalu gede Sebetulnya biayanya Untuk dagang di pasar lama Walaupun pada kenyataannya Tukang dagang ini Gak pada untung Gitu kan Walaupun pada kenyataannya Tukang dagang pada untung Kalau dia Buntung Dia pasti berhenti dagang disitu Toh mereka lanjut Artinya ada Keuntungan juga Yang keuntungannya Mungkin Akan dibebankan Ke konsumen Jadi korban terakhir Adalah sebetulnya Konsumen disini Iya dong Dari pungutan-pungutan Yang ada Menghasilkan Biaya produksi Si tukang dagang Yang akhirnya Akan dilempar ke konsumen Maka yang Paling dirugikan Sebetulnya adalah konsumen Di titik ini ya Nah Buat saya memang Terutama yang paling krusial Adalah Setelah dagang nih Kan mereka sewa-sewa tempat Buat taruh-taruh gerobak Bagaimana Keamanannya nanti Ketika ditaruh gerobak Sampahnya Bagaimana Dan sebagainya Iya kan Bagaimana tanggung jawab Tukang dagang Terhadap lingkungan Karena lingkungan Jadi gaduh Kan gak semua orang Situ dagang Jadi pedagang Kaki lima disitu juga Kan misalnya gitu Tanggung jawabnya apa CSR-nya seperti apa Ke masyarakat Misalnya kayak gitu Apakah ada jaminan sosial Terhadap masyarakat Di sekitar pasar lama Dari kegaduhan yang mereka Dapat tiap hari Keluar rumah Macet gaduh Ini apaan Ini apaan Gitu Depan rumah gue Kayak gini Misalnya kan kayak gitu Kan itu Sudah dipikirin Jadi Kita tracing dulu dah 3 juta itu apa aja Ada penghutan Penghutan liar Iya Apalagi misal Hari-hari besar Isra Miraj Kayak bulan-bulan sekarang Misalnya Mauli Dagus Tusan Atau apapun itu Pasti adalah Yang keliling-keliling Cuma kan persoalannya Kalau biaya itu Termasuk operasional juga Maka itu kan harus Dibuang juga Jangan-jangan Tidak nyampai ke angka Misalnya 3 juta Jangan-jangan Kan kayak gitu Intinya gitu aja sih Kalau saya pengen Saya kan memang Kadang-kadang Bikin riset kecil-kecilan juga Karena ada merasa Perasaan Perasaan Ini ada salah juga Dulu udah dimodalin kota Buat jalan-jalan Ke suatu daerah Buat ngeriset Dimana pasar lama Jadinya Kan gitu ya Sehingga terjadi Panggung yang di ujung Yang Iya Dan Tidak Tidak enak Buat saya Panggungnya tidak enak Masih lagi tekan ya Pengaturan Panggungnya juga Belum terlihat dengan Tidak ada Tidak ada stage manager Yang bagus di panggung itu Ini ada panggung Stage managernya siapa sih Kan mestinya ada satu orang Stage manager panggung itu Itu masuk dalam pengelolaan gitu ya Ya harusnya mesti masuk dalam pengelolaan Iya lalu juga Bagaimana Panggung Panggung Panggung-panggung kecil yang misalnya Ada tukang orang-orang Yang suka bacot Misalnya Riuh nih banyak pengamen Iya kan Sebetulnya gampang Kalau lu ngerasa Riuh Banyak pengamen disitu Ya jangan makan disitu dong Pokuni Anteng Adem tempatnya Di dalam Enak makan di pokuni Misalnya kan kayak gitu Kalau Merasa Riuh Gitu Karena Kalau buat saya Waktu itu saya belum baca ada perwal Tentang pasar lama Ketika ada Satu jalan Diokupasi oleh orang lain Di vandalis Yang Di iakan oleh Pemerintahan Ini Pemerintahan melakukan Vandalisme terhadap Ruang Misalnya kan kayak gitu Sebelum ada perwal nih ya Maaf Lalu banyak Yang amen Jadi ada Kesalahan yang ditumpuk oleh Kesalahan lain Yang apa-apa dong Ini ada tukang Ada yang dagang Ngelanggar Tempat yang harusnya Buat jalan dipakai dagang Melanggar dong Lalu ada yang amen Yang kata Misalnya Dinas ini gak boleh Ini melanggar dan sebagainya Melanggar juga Cuma yang satu Diamini oleh negara Yang satu Tidak diamini oleh negara Ini masalah juga dong Misalnya kan kayak gitu Gak fair juga Buat yang pada Ngamen disana Terlepas Ngamennya enak Apa enggak Karena kalau saya Misalnya makan di pasar lama Ada yang amen Enak ya Saya kasih Gak enak Gue cukup makan Diem aja udah Kan sesederhana itu Kalau gue sih udah bodo amat Gitu Mau aman Mau Empat puluh orang Gitu Gue makan aja lah Kalau enak ya Gue kasih duit Gak enak Ya udah bodo amat Gitu Makan itu ibadah Kalau lo urusan makan aja Bisa keganggu Kedistrak Urusan makan nih Ibadah yang paling Gampang Paling enak Dan mudah Kedistrak Jangan-jangan Sholatnya juga Gampang kedistrak Atau jangan-jangan Ketika dia ke gereja Gampang kedistrak Atau Jangan-jangan Ketika dia ke kelenteng Gampang kedistrak Oleh hal-hal Sepele Ketika lo Melakukan ritual Saya menganggap Peribadah Jalan-jalan Itu sebuah ritual Sebuah ritual suci Sebuah ritual Yang berurusan Dengan ketuhanan Makan itu ketuhanan Gitu Maka Lo harus fokus Dengan makan Lo harus Satukan diri lo Dengan Piring Dengan ruang Misal Ini Isinya daging nih ya Gue harus Di dalam hati Meminta maaf dulu Lama Yang gue makan Dan berterima kasih Sama sapi Yang ada di makanan ini Karena ini ritual Sehingga badan lo bisa sehat Lalu Bisa kedistrak Sama Sama Yang amen misalnya Masa Oh anjing nih Yang amen Banyak banget Di pasar lama Gue makan Gak tenang Eh udah Makan di tempat lain Kan gitu Makan aja Misalnya di tempat-tempat Yang Banyak tempat spot Makan lain Sebetulnya yang enak Walaupun katanya disitu Pasar lama paling enak Cuma ada beberapa spot aja Yang enak ya Haji Ishak Bukur Koyio Kalau Romadon ada Risolnya Apa? Jempit Jempit Kan gitu Ada beberapa aja Yang buat saya Sekarang-sekiranya Ini enak Yang lain sih Soso lah rasanya It's only about hype Orang pengen rasin vibe-nya Pasar lama gimana Dan sebagainya Ya saya itu Gitu aja Padika Kasih Watt Ini sangat Filosof sekali ya Filosofis Ini Penyataannya Ini Ini Saya izin Nanya dari Untek-untek Saya sendiri Ijin Pak Dirut nih Tadi saya Nyinggung Soal Ada Oknum Gitu kan Yang Pungli itu Bahkan sampai 3 juta Ini kan sayang PKLnya banyak Kan harusnya Masuk PAD Pendapatan asli Daerah kita Gitu kan Gitu kan Ini bagaimana Gitu kan Terima kasih Pak Dirut Ya Justru Inilah guna Daripada penataan Saat ini kan Belum Kita mau Baru akan Nah jadi Apa yang disampaikan oleh Tadi Ketua Komisi 3 Ini bermula Dari banyaknya Keluhan Para Pedagang itu Ke Komisi 3 Karena mereka Di salar Jual beli lapak Yang begitu mahal Paling oknum Dalam tanda petik Komisi 3 Memanggil TNG Karena TNG Disitu Mengelola parking Saya bilang Kita tidak memiliki Keunangan Mengelola PKL Karena Keunangan kita Berdasarkan Ketentuan yang ada Di bidang usaha Pertama yang Sesuai Bagaimana yang saya Sebutkan dalam Perda 10 Tadi Perparkiran Diteruskan dengan Ketentuan yang lain Yang ada di dalamnya Maka kita tidak Memiliki kewenangan Untuk mengelola PKL Nah Kita bisa saja Namun kita membutuhkan Ketentuan yang cukup Oleh karena itu Terbit lah Perwar 8 Itu tadi Nah ketika Terbit perwar 8 Ini Sekarang sudah menjadi PR Bagi PD TNG Jadi Juga didukung oleh Seluruh OPD yang ada Yang disana itu Setidaknya ada Beberapa audit Setidaknya minimal OPD itu yang harus Indah Kop sendiri Sebagai pembina kami Untuk menantar PKL Hood Park Karena tadi Sebagaimana yang saya Sebutkan tadi ya Hubungan dengan Bahwa disana adalah Kota Budaya Gitu kan Terus Dari sisi Perparkiran ya Disu Gitu kan Dan lain sebagainya Terus dari sisi Penertibannya Nanti ada di Satpo Dan lain sebagainya Dan dari sisi Pembangunannya Revitalisasinya Nanti ada di PUPR Setidaknya ada 5 Kami Di depan ini Nanti yang akan Melihat ini Ketika membangunnya Bukan TNG nanti Memang di dalam Disana tetap SKPD-SKPD Kita leading Sekternya lah Sekarang ini Lebih barang seperti itu Nah saat ini Memang Yang akan dilakukan Yang kemarin kita lakukan Sementara itu adalah Kontek yang Percepatan sebenarnya Bagaimana Merespon Harapan daripada PKL tadi Dengan cepat Kita melakukan Penertiban Sekaligus Pengatatan prokes Karena tempohnya kan Naik juga prokesnya kan COVID-nya kan Sehingga ada penutupan Dari pemerintah Lalu Kita coba Seperti itu Nah ketika akan Kita coba Realisasikan Ternyata mungkin Karena belum sempurna Waktu 5 Sampai 7 hari itu Bukan waktu yang cukup Sehingga kita Oke Kita Berhenti sebentar Untuk Seperti yang saya bilang tadi Konsep di awal Kita sudah Disklusikan juga Cukup panjang lebar Dengan banyak tadi Betul Bahwa nanti Kenapa Tempoh hari Ada isu Semacam Kontribusi Karena bagi TNG Namanya bukan retribusi Ketika Ini namanya kontribusi Pemerintah mengatakan Wah itu retribusi Tapi TNG Namanya adalah kontribusi Kalau bagi pedagang Mungkin Boleh dibilang Asewanya lah Hariannya Nah mereka Menyampaikan selama ini Kita tanya Kira-kira Idealnya berapa Angka itu pun Sebenarnya Kebanyakan dari mereka Kalau 30 ribu sehari Itu sangat ideal Karena selama ini Mereka Seperti yang digambarkan tadi 90 Bahkan di hari tersebut Oh begitu Nah tapi kita Gak berpikir Itu dulu Sebagaimana Yang disampaikan Pada orang Kita gak berpikir Tentang Profit Kita nakak dulu dah Dan lain sebagainya Sebagaimana Yang saya sampaikan Di awal Bahwa Sebagaimana PP54 2017 Setidaknya Ada tiga Fungsi Daripada BUMD Jadi yang pertama Itu memberikan Kemanfaatan Secara umum Yang kedua Membantu Perkembangan Perekonomian daerah Yang ketiga Itu Menghasilkan Profit Ataupun garis penting Lapa Nah Saya sangat paham Secara filosofi Kenapa Lapa Atau profit Itu ditempatkan Pada urutan yang terakhir Bermanfaat dulu Itu BUMD Setelah Bermanfaat Dan lain sebagainya Mampu Mengembangkan Perekonomian daerah Menggerakkan Sektor-sektor Ekonomi Dan sebagainya Lapa itu Ditempatkan terakhir Kalau sudah bagus Sudara hati Dan sebagainya Pasti ada aja Kan dari sisi itu Nah itulah Kenapa konsep penataan ini Sebenarnya kami Tidak mengedepankan Profit oriental Tapi bagaimana caranya Menertipkan dulu Menata dulu Bagaimana ini bisa Bagus Oleh karena itu Ya dah Kita berhenti sedina Ayo Semuanya Kita duduk bareng Ayo kita tata Barang-barang Jadi Ini yang sebetulnya Kemanfaatan Ini harus Bermanfaat Bagi Paling gak Masyarakat sekitar Yang ada disana Disana ada Kita sebut lingkungan Ada PKL Ada Setidak ada Empat disana Pertokoan Pedagang punya toko Lingkungan Ada PKL Ada satu lagi Ya tadi Mungkin pelaku-pelaku seni Dan lain sebagainya Yang harus kita Apresi Makanya Saya sangat senang nih Ketemu sama Kang Ming nih Iya kan Nah Sebagai salah satu Mungkin pelaku seni Karena kedepannya Seperti yang disampaikan TNG-nya akan Semacam Badan pengelola Disana Jadi bagaimana Menjadi Apa ya Memanaging Seni Seperti apa Yang mudah-mudah Kita berdoa COVID-19 selesai Sehingga bisa Ada kegiatan seni Kita akan Menatas demikian rupa Supaya Tertib disana Indah Estetikannya enak Orang nyaman Aman Tenteram Ya itu yang kita Coba Apa akan Terapkan disana Sebagaimana Harapan Pemerintah Dan harapan Masyarakat Pada umumnya Seperti itu Terima kasih banyak Dengan Pak Dirut Saya pindah ke Pawawan Pawawan izin nih Kantor sempat Digeruduk Tapi Anda disitu Saya lihat tenang aja Ngerokok Ngerokok Santai Gitu kan Sebelum Nah itu Kantor di Geruduk Sama warga Atas penataan Pas selama ini Kan PT TNG Udah terjun ke lapangan Udah kasih kotak-kotak Segala macem Nah itu Ini apa Enggak Duduk bersama dulu Gitu kan Apa Kajian dulu Sama Dewa Sebagai mitra Ajak Akademisi Ajak warga sekitar Ajak juga Tadi Pelaku seni Gitu kan Apa Gimana nih Apa dia jalan sendirian aja Tanpa adanya Pengawasan dari Komisi 3 Terima kasih Pak Delan Kalau bicara Menerima teman-teman Dari pasar lama Ya kita anggap Itu adalah keluarga lah ya Kita makanya kita Terimanya secara apa Secara keluarga saja Tidak ada yang perlu ditakuti Dan kalau kita bilang Itu adalah rumah kita Terus bicara Masalah konsep Apa Yang digeruduk oleh itu Memang ada Miss Yang saya bilang tadi Miss Miss Waktu itu Saya dapat Telepon itu sore Pak Dapat sore Ini warga Ribut Tentang penataan Garis-garis Yang dilakukan oleh PT TNG Saya bilang Memang seperti apa Seperti apa Akhirnya kita panggil mereka Kita duduk bareng Ternyata itu keluarnya Kalau bicara konsep Kami bicarakan dari awal Dengan apa Ya saya sempat marah juga Sama-sama Pak Delo Jadi gimana sih Kan gitu Ini begini-gini Ini kan begitu Akhirnya kita duduk bareng Saya sempat Sebut agak marah Pak ini kok Jadi begini kan begitu Ini gini-gini Ini akhirnya Miss tadi Pak Miss komunikasi tadi Miss komunikasi Akhirnya kita kembali ke konsep awal Pak Dutut ya Konsep awal Yang dimana Memang konsep itu yang diterima oleh apa Oleh masyarakat Oleh masyarakat Masyarakat itu sebetulnya Bukan menolak penataannya Bukan Jadi masyarakat itu Bagaimana caranya Silahkan ditata Mereka welcome Untuk penataan Cuman tolong kasih jauh Untuk Kalau ada yang sakit Pemadam Segala macem Kan begitu bener ya Itu cuman keinginan masyarakat Di situ cuman itu Akses aja Karena ini gimana katanya Kalau masyarakat kita sakit Maaf ada Najibillah ya Ada kebakaran Segala macem Mereka hanya itu Intinya mereka nerima Kami welcome dong Pak Kami welcome Ini ditata silahkan Kan gitu Dan kami juga menekankan juga Sama Pak Dirut Selama ini Bang Pelikungan itu Tidak dilibatkan Tidak terlibat mereka RTRW itu Hanya jadi penonton saja Yang kita tanya Makanya keadilan pemerintah Di sini sekalian Ngasihnya apa Ngasih nyaman juga Sama pedagang Tolonglah RTRW ini dilibatkan juga Karena tadi abang bilang Ini kredit Kalau gilaan masalah Pasti RTRW Yang ditanya Pihak kepolisian Atau kalau ada kejadian Kan begitu Tapi gilaan begitu Yang mereka menikmati Itu kalau apa Makanya kita minta Dari apa Dari RTRW dilibatkan Dari teman-teman musisi jalanan Kita ngomong ya Pak Bahkan kita konsep Ini gimana caranya Teman-teman musisi jalanan ini Bisa apa Bisa Akses disitu Yang makan juga Jadi nyaman tuh Bang Tadi kata Bang Makan Biar Ritual makan Biar lebih nyaman Dan teman-teman itu Juga Apa ya Tersalurkan Tersalurkan Makanya kita Minta konsep Sama TNG Tolong Kalau bisa bikinin Apa Panggung kecil-kecil Begitu Kayak model di Jogja Dengan triswakanya Cuma gara-gara begitu Mereka bisa terkenal Siapa tahu Di pasar lama itu Bisa menciptakan Bisa menciptakan artis Iya Teriswakanya Baru kan begitu Siapa tahu Yang namanya orang banyak Kan begitu Itu tuh harapan kita Kemana Terus kedua Bang Saya mau Mengulas yang tadi Itu yang 3 juta Berapa 420 ribu Jadi gini Bang Jadi Yang nyalarnya itu Satu hari itu 25 orang Ini yang kita dapat Di lapangan Senin sampai Selasa Eh Senin sampai Kamis itu 2 ribu Makanya timbul Angka 90 ribu Ini ya Senin sampai Kamis itu Itu di angka 2 ribu 25 dikali 2 ribu Itu berarti 50 ribu Ijin bawaan itu Dapat data dari mana Oh langsung kita Kita terjun ke lokasi Makanya kita Dan kita Bahkan kita ikut Makan juga disitu Kita ikut makan Juga disitu Emang baru Nyenok Baru makan Datang 2 ribu 2 ribu Saya bilang ini banyak Amat kan gitu Dan mereka juga Nggak tahu kita dewan Kita nanya Apa sih Ya biasa Pak Gini 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 Ya intinya ngeduma lah Nggak ada ceritanya ikhlas Mereka apa Nggak ada ceritanya Dan ternyata weekend itu Naik Tarifnya jadi 5 ribu Sekarang 5 ribu Kali 25 itu Di angka 125 ribu Kalau nggak salah ya Sudah kelihatan Pak Makanya tadi bilang Di angka 90 Sampai 120 ribu Iya Makanya Makanya kan kita juga Tadi dibilang Ini kehadiran pemerintah Harus ada nih Ini bicaranya Ini jantung kotanya Tangerang Tapi luar biasa Penglinya terjadi Di depan mata kan itu Itu kan dekat banget Dengan Dengan kores Dengan apa kan begitu Kan lucu Selam sementara itu Dekat-dekat Apa di jantung kota Itu jadi Jadi ajang Jadi ajang Seperti itu Terus kami juga nanya Ini Ngedorong gerobak ini Gimana Makanya saya Saya nanya juga Pak Ngedorong gerobak ini Mereka ada yang menyewakan Itu Nyewa gerobak Apa Naruh gerobak 200 ribu Ini nih Ini ya data yang kita Pak Kita ternyata Kan Dorong gerobak Fasil observasi Dorong gerobak 200 ribu Itu dulu orang itu Pak Jadi Dorong gerobak Dengan naruh gerobak Itu satu bulan 400 ribu Pak Itu ada Kita datang ke sana Ini naruhnya berapa 200 ribu Nanti kita yang dorong Dorongnya 200 ribu Naruhnya 200 ribu Jadi satu gerobak 400 ribu Lumayan juga saya bilang Kalau bisa naruh 10 atau 20 Gerobak Gajinya udah lebih dari WMR kan begitu Kalau apa Gitu Kalau bicara itu Makanya kita observasi Makanya Kita juga Kita ngomong Kita lakukan ya Kita pengen tahu Persoalan seperti apa Yang dibawa ini Seperti apa Terus keduanya Yang mirisnya lagi Padahal ngomong Pak kami ini Dagang di pasar lama ini Tidak tenang Dikalah kami pulang kampung Atau saudara kami Yang sakit Lapaknya diserobot Dan dia harus nebus Harus nebus kembali Dia kan lucu Bahkan sampai lapak itu Ada 8 juta Bang Luar biasa 8 juta Bahkan kita menemukan juga Waktu itu ada yang Pakai pihak pertama Pihak kedua Itu penguasa lapaknya Siapa Makanya Ini terseok-seoknya Apa Penataan ini Sebetulnya ini bukan dari warga Dan dari pedagang Bukan Ini dari yang punya kepentingan itu Mohon maaf Saya berani mengatakan itu Saya berani mengatakan itu Yang punya kepentingan itu Makanya kita mesen Pak Dirut Ini kalau yang bakul nasinya Terbalik Coba diperhatikan dulu Udah kan begitu Bukan kita melegalkan Yang seperti itu Tapi kalau memang Mereka bisa Diperdayakan Perdayakan lah Dan gitu Jangan sampai jadi Jadi persoalan juga Kita juga kan Gak mau jadi apa Jadi Jadi apa ya Jadi batu sadungan juga Buat apa Buat kita Itu yang Yang terjadi Di pasar lama Oh luar biasa lah Luar biasa Pokoknya Kalau saya lihat ya Kita ya padahal ya Hasil pesikasi di bawah Warga dan pedagang itu Intinya mereka nerima Yang menghambat itu Hanya yang punya Kepentingan Kepentingan itu saja Kalau saya Apa Kalau kita melihat Makanya kita Berkoordinasi dengan APH Kan begitu Kita bukan Mau nakapin mereka Bukan mau nakapin mereka Coba tolong lah Di apa Ya ditertipkan Tapi bukan berarti Untuk ini ya Kalau mereka masih bisa Dimini ya Bina saja kan Begitu Kan gitu Bina saja Dikasih Ya sedikit sentilan Sentilan lah Kan begitu Intinya itu bang Terima kasih banyak Ini Pak Dewa Mendalam juga Observasinya Oh Bang Ming Mau menyampaikan Jadi gini nih Dulu sebelum Sebelum Seasik itu Pasar lama Ada penguasa-penguasa Tiang listrik Di pasar lama Jadi dari tiang ini Sampai tiangono Siapa yang pegang Dari tiang ini Sampai tiangono Siapa yang pegang And then They can fall Biaya parkir Selama Beberapa jam itu Berapa duit Jadinya Dan ketika Diisi oleh Tukang gagang Maka dia harus Mengkomparasikan Hasil parkiran Dengan hasil Ludo Jadi ada Ada disitu tuh Jadi tadinya Dia biasa Markir nih Berapa jam Dari satu tiang Karena hitungannya Pertiang tuh Waktu itu Tiang listrik ini Ampe tiang listrik ini Si Ano yang pegang Tiang listrik ini Ampe tiang listrik ini Si Ano yang pegang Alhamdulillah Sikenal sama mereka-mereka Nah Ketika banyak Tukang dagang Baik dari ujung Panggung sampai Kesana Mereka kan berhitung Dipakai dagang Ini tempat gue Berapa jam Mereka dagang Buat contoh Dari jam 4 Sampai jam sekian Sampai jam 10 Artinya kan Gak bisa dipakai parkir Karena dipakai dagang Dia hitung lah Dari jam 4 Sampai jam 10 Sekian rupiah Dulu Segitu-gitu Gitu Se Se Hitungannya Begitulah Dulu Cuma karena Akhirnya Itu banyak duitnya Banyak Serigara-serigala Baru yang nongel nih Biasalah Serigala-serigala Baru Nongel Pengen juga Sehingga terjadi Penumpukan Penagihan Terhadap pedagang Sehingga timbul Angka yang Yang tadi abang sebut Besar memang Sangat besar sekali Yang Angka yang nongel Itu yang Sehingga nongel Yang kedua Ada pertanyaan Buat saya nih PD Pasar Ngapain sih Itu gak masuk Oh my God Oh itu Di luar PD Pasar Oke Anda padahal Studi banding Karena kan Di dalamnya Ada pasar Oh itu Lain lagi Karena Begini maksud saya Di dalam itu Ada pasar Yang aksesnya Terganggu Ketika Misalnya Mereka harus Loading barang Monteng Masuk ke dalam Iya kan itu ada Oh itu Pasar-pasar Iya Kan itu Rananya PD Pasar Dan mereka Juga terganggu Oleh misalnya Akses ketika Mau loading barang Sementara mereka Ada pedagang pagi loh Artinya mereka harus Loading barang Dan sebagainya Dan sebagainya Yang harus juga dipikirin Apakah sudah ada Bagaimana cara Sirkulasi Karena salah satu Keluhan adalah Bagaimana Pedagang Baik yang toko-toko Maupun yang di belakang Itu loading barang Itu kekhawatiran mereka Pedagang-pedagang toko-toko Kalau itu kan Gue mau loading barang Gimana Akses gitu Lalu bagaimana Pedagang yang di pasar Yang di dalam itu Loading barangnya gimana Misalnya kayak gitu Lalu akses ke pasarnya Gimana Belum masalah Orang mau beribadah Bukan di kelenteng Dan sebagainya Panjang cerita lah itu ya Nah Makanya saya tadi Pertanyakan Kemana pedagang pasar Apakah sudah diajak ngobrol Terkait hal-hal itu Gitu Karena panjang sekali nih Urusan nih Makanya saya tanya Pedagang pasarnya Karena ada pasar di dalam Ia kan itu ada di tengah itu Akses Gitu loh Kalau bicara pede pasar Ya Pernah Saya juga discuss dengan siapa Budirut Budirut Pak Itu sulit loh Katanya Pak Menata di pasar lama itu Yang mana Kan gitu Kalau yang jalan itu Domainnya TNG Ibu yang mana Yang pasar pasar Pak Kalau gak salah mereka pernah coba Pak Justru itu Pak Jadi bicara Bicara apa ya Bicara Tadi Abang bilang Ini dari tiang listrik Ini tiang listrik Ini kan gitu Itu turun-temurun Bang Jadi warisan Dan itu udah berkarat kan begitu Untuk menghilangkan itu Apa Luar biasa Penuh keberanian Makanya mungkin next kan gitu Kalau mungkin ini penataan Dengan PT TNG Kebetulan PD pasar juga Di bawah kita juga Di bawah Di bawah Komisi 3 juga Di bawah Komisi 3 juga Emang saya pernah discuss dengan Dengan Budirut Mungkin next Bu Kita tata dulu ini Kan gitu Insya Allah Kalau ini bisa ditata PD pasar juga bisa Bisa masuk ke dalam Untuk menata yang pasar-basa itu Mungkin Pak Durut Gak tahulah Pasar-pasar Ya makanya Pak Durut Yang mana kan gitu Itu gak kecil Terus kalau masalah Masalah loading barang Kita sudah omongin Dengan pemilik toko Ya Pak Durut Kita tidak Untuk loadingnya Seperti apa Bahkan Pak Dia bilang kalau Sepertinya ini jam 5 ini Kami loading dimana Nah space jalan ini Kalau gak salah 4 meter Pak Ya Space jalan 4 meter Kalau untuk loading Saja kan bukan parkir Silahkan kan gitu Terus untuk masalah Peribadatan Kemarin Kita sudah turun ya Kita sudah turun Ini jalan yang menuju Makam Soleh Ali Ke masjid Itu kita kasih space juga Terus yang Litang ya Litang ya Apa Litang yang si bio Itu juga kita Kita kasih space juga Terus untuk masuk Buntek Bia juga Kita space juga Itu karena disitu Kan selain Pasal lama juga Disitu ada cagar budaya Ada cagar budaya Dan kita juga berharap Selain jadi destinasi Apa Busata bisa jadi Ya jadi heritage Dan benar bang Kita kunjungan kemana-mana Pak katanya Itu di pasar lama Makanannya memang enak Katanya gitu Cuman semrautnya Kata dia Coba Abang ke pasar lama Kita jalan nih Gak ada yang namanya kursi Saya berharap gini nanti ke depan Mungkin di trotol-trotol itu Ada kursi kan Ada kursi Jadi kan kalau sekarang di pasar lama Abang kalau mau duduk Harus jajan Harus jajan Karena duduknya di tempat tukang dagang Kan begitu Beda Dengan seperti di Bandung Abang jika capaian di trotol Abang bisa duduk Gimana Di trotol disiapkan oleh pemerintahnya Ya kita pengen seperti itu bang Gitu ke depannya Coba dah abang Kalau pengen duduk di pasar lama Maaf ya Itu abang harus jajan Gitu Gitu Makanya Kita pengen senyaman mungkin Pengen senyaman mungkin Tapi dalam penataan ini Kita Apa sih Masalah itu bisa-bisa Bisa selesai Cuma memang rumit ini Karena sudah berkarat Bahkan ada yang bilang Ini dari jaman Moyang gue ini katanya Ini diwarisin sama gue Sama ini Sama ini Wah saya bilang luar biasa ini Sampai gitu Iya Sampai pada waktu kita turun Ini dagangnya sampai sini aja Sampai sana apa jangan Katanya bang Iya Ini sampai sini aja Jadi pasar lama Abang bilang tadi Pasar lama itu katanya Dari jam itu sampai Pak Petik Ledo Dia bilang gitu Sampai bukan pasar lama Dia bilang gitu Makanya jadi ada Apa ya Ya tadilah penguasa-penguasa itu Makanya kita Bicara PD Pasar Insya Allah Kalau memang dari TNG Nanti bisa berhasil Kesana juga insya Allah Bisa apa Bisa ditata pak Terima kasih banyak pahlawan Anda luar biasa ya observasinya Datanya detail banget ya Emang suara rakyat Suara Tuhan Dari Golkar Luar biasa sekali Oke disini banyak banget penontonnya Ada berapa ya 2500 nih kayaknya Boleh Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya silahkan Selamat malam Pak Dirut Pak Ketua Selamat malam Nah izin ini Mau nambahin Mau nanya Kita juga sempat ke Pasar Lamang Lihat Terus juga sempat Polisi bilang Polres Metro Tangan Rangkota Udah nangkep 20 orang Pengli Pelaku Pengli 20 orang Dan itu yang udah terbukti Tertangkap kan Udah terbukti Tertangkap Dan masih ada yang Bredar lainnya Dan nambahin lagi Tadi pak ketua bilang Kalau pak ketua bilang 90 ribu per hari Dari setiap pedagang untuk mengeluarkan pengli Dari polisi Mengatakan Dari Kak Polres Sehari itu 200 ribu Bukan 90 ribu Karena polisi udah Udah netapin sama tersangka Jadi kalau dari peketua 90 ribu Dari Polres Metro Tangan Rangkota Bilang sehari itu 200 ribu Setiap pedagang Untuk mengeluarkan pengli Yang lewat-lewat doang Beda lagi Kalau weekend Weekend kan 5 ribu Jadi Itu kalau ngomongin pengli Satu Terus ada juga Masalah biaya parkir Mereka numpang Nara doang Gerobaknya Buat ngisi-ngisi Di Eurobak Makanan Dalam Gerobak Itu juga bayar Sampai nanti mereka pulang Itu juga bayar Terus habis itu Mereka Tadi pak ketua juga bilang Ketika mereka mungkin Kemarin waktu penataan ulang Baru banget Imlek ya Mereka Ada juga Warga yang etnis Dionghopung Kampung kan Tapi ternyata Pas mereka balik Mereka Lapak mereka itu Udah di seseorang Dan harganya bener 5 juta Paling murah Dan mereka ketika Membayar ulang itu Dan mereka ketika Membayar ulang itu Mereka gak dapat tempat Yang di awal Mereka pindah ke ujung Terus kemarin juga Waktu pengenatan ulang Banyak pendagang yang teriak-teriak Nangis Minta Pertanggung jawaban Karena mereka Bawa kwitansi Harganya udah pada Bayar 5 juta Tapi mereka gak tahu Bayar ke siapa Dan petugas yang disitu Juga waktu itu Gak bisa bilang apa-apa Dan tetap melakukan Yang penataan ulang Pada waktu itu Nah terus Mau nanya Pak Dirut Sama Pak Ketua Nanti dengan penataan ulang ini Berarti Itu kan segelintir kecil Praktik pungli Di Pasar Lamak Apakah nanti ketika Udah dilakukan penataan ulang Seperti tadi yang Pak Dirut bilang Kita lagi berhenti sejenak Terus Pak Ketua bilang Gak mau lagi ini terjadi Nanti setelah di Penataan ulang Apakah sudah terdata Semua pendagang disitu Dan apakah bisa dipastikan Hal-hal pungli Seperti ini Gak akan terjadi lagi Karena Banyak banget Yang beredar disitu Karena Bang Ming juga bilang Makan juga ada yang Minta uang kan ya Nah itu Itu butuh kepastian Dari para pedagang Seperti itu Ketika nanti Penataan ulang ini Dilakukan lagi Kembali Terima kasih Terima kasih banyak Dari Bang Sandro nih Yang udah nanya Tadi pertanyaannya ini Oh beda data ya Dari Pores itu 200 Dari Padewan itu 90 ribu Gitu kan Terus ada yang tadi Pedagang nangis Yang lapaknya hilang Sedih banget Jom kita mau nanya nih Pak Dirut Apa jawaban Anda Dari siapa tadi Pak Bang Sandro Bang Sandro Ya jadi Pertama ya Saya memang Mengucapkan terima kasih Terima kasih dulu Terhadap jajaran Apa yang ada Pores yang Tidak cepat terhadap Keluhan Daripada masyarakat ini Sehingga tadi datanya Lebih kurang Ada 20 Saya sih Belum tahu Karena sehingga saya Waktu operasi malam itu Baru petangkap 5 Dan 3 Di malam yang malam Operasi itu ya Gitu saya tahu Mungkin dikembang lagi Lirik lagi Jadi Terkait tentang yang tadi ya Jadi tadi sudah Saya sampaikan Bahwa kita sudah Melakukan pendataan PKL Di pasar Khususnya di Jalan Kisah Maun Yang di depan Pendopo Dan Jalan Kisah Maun Saja Belum Di Kalipasir Dan di Miati ya Hanya di Pendopo Dan di Jalan Kisah Maun Itu di tanggal 10-11 Saya ingat saya Bulan lalu Dengan data lebih kurang Sebagaimana yang saya sampaikan tadi 337 PKL Nah Sampai saat ini Sampai detik ini PT TNG Belum Menetapkan Kontribusi Apapun kepada PKL Dan kita meminta Kepada PKL Jangan memberikan Apapun kepada siapapun Jadi kita Selalu mengatakan Kepada khususnya Ke kelompok-kelompok Ke kelompok Jangan Memberikan sesuatu Apapun Apapun Ya Karena dia Akan membiasakan Orang yang pengli lagi Nanti Kan gitu Nah Sampai benar-benar Kami bisa menata Dengan sempurna Lalu nanti Kontribusinya Benar-benar bisa disepakati Bareng Untuk mereka Dari mereka Untuk mereka Ya Nah Terhadap yang tadi itu Ya Itu nanti Akan dibawa Nangan PT TNG Jadi kita akan Memaksimalkan Selain potensi Tadi Seperti yang tadi Yang dibilang Abang tadi Makanya saat ini Kita lagi mendata Contoh Bahwa kita Membutuhkan Sanitasi WC umum Kita tanya Kita tanya Waktu Waktu diawal Pembahasan dengan Kelompok-kelompok Menurut kelompok-kelompok Pak Untuk sanitasi Itu Masyarakat ingin Masyarakat emang Lola Gitu Jadi rumah-rumah Mereka Ingin Jadikan Ditinggal Ditulis aja Misalnya Toilet umum Masuk ke sana Seperti itu Ya sudah Menurut saya kan Yang dibutuhkan Dari TNG apa Terhadap itu Apakah Butuh apa Support apanya Support apanya Kita siap Nah itulah kenapa Kita saat ini Berkondisi Apa sih Yang bisa dilakukan Mereka di sana Itu Tapi kalau kata Oh enggak pak Ya sudah TNG punya kewajiban Menyiapkan itu Kita akan siapkan Mobil toilet Atau mungkin Toilet portable Dan lain sebagainya Nah itu Konteks itulah Kenapa kita sekarang ini Agak tentukan Terkait itu Begitu juga dengan Air Dan lain sebagainya Jadi kita lagi Berkoordinasi Sekarang ini dengan Khususnya lingkungan Sekitar Beri Segala macem Ayo Masyarakat itu Dalam hal apa Parkirnya Juga pasti Selamanya kita akan Bikirkan mereka Selalu Namun demikian Karena Tetap Ada Yang bahasa yang ketiga Bahwa tetap harus ada Profit Ini tetap harus Ada hitungannya Karena bagaimanapun juga BDTNG ini Nanti Akan ditanya juga Dalam proses pengelolaan Itu kan Begitu Nah Dan itu nanti Memang jangka Waktu tertentu Saat ini kita memang Belum membicarakan itu Tapi menata Sudu Menoktikan dulu Tapi kita membahas Nah sekarang ini Sebenarnya Kita sudah Mendentuk Pogja 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 Kelompok kerja Jadi yang diketuai oleh Tadi Pak Ngomong Ketua Pogja Dibantu oleh Ada di sana Warga sekitar sana RT RW Kemasukin Sama macam Itu membentuk Nanti sudah membentuk Satgas-satgas Bahkan Saya sudah mendapat Laporan bahwa Sudah ada satgas-satgas Satgas yang terbentuk Di sana Kayak Satgas Pengendalian publik Satgas kebersihan Satgas keamanan Dan ini Customer service Sudah ada Jadi Ini sudah ada nanti Jadi bagian kebersihannya Sudah ada Masuk satgas Pungli Berkerjasama dengan Ini Apakah tukum Jadi kita Ada Jadi kita disini Ada disini Itu masuk ke Keamanan Jadi Satgas keamanan Dan lain sebagainya Kita sudah Membentuk itu Dan ini di bawah Nanti Secara langsung Penatan pasar lama Ini di bawah Pak Mumu Gitu kan Jadi dengan tim Di bawah sudah membentuk Sekarang sudah Intent Ketika sudah oke Jalan kondisi belabangan Nah Kita jalan bareng-bareng Nah Dari jumlah PKL Yang ada saat ini Saya Sangat berpesan Dengan Terutama kelompok-kelompok Jangan Sampai Ada Penambahan Karena TNG Belum melakukan Apa-apa saat ini Kita harus mengatakan Jujur Belumnya Karena kita Belum bisa Mencegah seseorang Untuk tidak berdagang Di sana Yang bisa Adalah mereka-mereka Yang ada di sana Kita belum bisa Mencegah Gitu kan Makanya Semakin lama Sebenarnya TNG itu Apa ya Dengan masyarakat ini Apa namanya Diskusinya semakin lama Sebenarnya Potensi PKL Masuk itu Semakin besar Nah Dan akan semakin Sulit kita Melakukan penataan Oleh karena itu Ya Di samping saat ini Sedang Dilakukan juga Dikasih publik Dengan Stisip Yang Saya sudah mendapatkan Semacam Timeline-nya Atau Untuk satu bulan ini Begitu kan Nah tapi Seharusnya Ini sudah oke Sudah jalan Paling tidak Pengetatan prokes Dan penertiban PKL Ini sudah mulai Dilakukan oleh PT TNG Berserta timnya Sudah dibentuk tadi Dengan pokjak-pokjak tadi Jadi Itu dulu Supaya jalan Dan kita juga Nanti Kemungkinan Dari jumlah PKL Yang ada itu Tidak mungkin Akan bisa terakomodir semua Saya sangat yakin Karena Dengan banyak yang kita Menerima kemarin Pak Lewat Tuhan Yang ini jangan Yang ini jangan Jangan ini jangan Ini gak boleh Kita hitung-hitung lagi Tempoh hari itu Kita hitung Sebenarnya SRB-nya Lebih kurang ada Sekitar 360 di awal Kita sudah siapin Seperti itu ya Tapi karena Banyak ini Yaudah jadi dikurangi Banyak lagi kurangi Sekarang diprediksi Itu di bawah 240 Itu sekarang Bisa di bawah 240 Sementara yang dagang Itu Sudah di 340-an Lebih Ada selisi 100 Lalu kemana Selebihnya Kan gitu ya Nah kita memang Ada jalan Kali pasir Dan ada Dinyati Dalam proses penataan Namun demikian Kita coba Akan mengajak Para yang nanti Selebihnya Karena ada Asas prioritas Nanti dalam proses Penetapan PKL itu Sebagaimana Apa Keputusan Yang sudah diambil Dengan Pembina kita Dalam hal ini Adalah indah Yang pertama itu Harusnya adalah Yang sudah lama dulu Terus yang sudah memiliki NIV Yang sudah Ada spesifikasi Nah Kalau yang baru-baru Kalau misalnya Memang saya ada Disesuaikan dari Urutan waktu Tapi kalau gak ada Ya itu silahkan Kata ke tempat yang lain Nah saya sih Mau nanti Mengajak Kebetulan Saya sudah berkoordinasi Juga dengan Metropolis Mall Jadi coba PKL gas Itu mall Maksud Jadi PKL Masuk ke mall Ternyata Di sana itu Malah lebih Ready Fasilitasnya Ready Free Lagi gak perlu bayar Nah saya mau ajak nih Di sana lebih kurang Ada sekitar 110 tempat Untuk PKL Berdagang Sudah ada Space ukuran 2 x 2 2,5 x 2 3 x 4 Free Gak perlu bayar Mereka cuma Ada istriahat tadi Service charge Dan hitungannya Murah Dibandingkan dengan Mereka harus Yang tadi Yang kontribusi Yang seperti Oh luar biasa Saya tanya Carang hitungnya gimana Saya sudah ketemu langsung Dengan manajemennya Pak Hitungannya Ini Luasan Dikali 84 ribu Jadi misalnya 2 x 2 4 meter Kali 84 ribu Jadi 320 ribu Sebulan Set piece charge Sebulan tinggal Ini pun masih bisa Discon Katanya Yang penting Ayo kita Menurut saya Kita bukan TNI bukan Tidak berupaya Kita berupaya Untuk Memikirkan Bagaimana caranya Karena kita sudah berpikir Dalam konteks Penataan ini Pasti Ada juga Yang harus direlokasi Lalu kita akan Tawarkan Nanti dalam konteks Relokasi ini Salah satunya adalah Masuk PKL Ya kita akan Ini kan PKL gas tubuh Gitu kan Jadi Kita branded lagi Kita coba Sebagaimana Apa Kita jadikan Malang-malang ini Pasar lama Pasar lama juga Gitu kan Kita coba nanti Berhubungan lagi Dengan mana Ini seperti itu Itu harapan kita Bahkan di Sana saya sudah Survei juga Ke yang metropolis itu Tempat untuk Panggungnya bagus Meja porsinya Bagus-bagus Mereka cuma Bawa kompor Bawa apa yang mau dimasukkan Gitu Sesimpel itu Saya bilang Saya sudah berkoneksi Sama manajemennya langsung Jadi Ini mungkin nanti Salah satu alternatif Kedepan Dalam konteks Penataan PKL Yang ada di sana Ketika Kita memang Yakin Sangat yakin Bahwa tidak mungkin Semua PKL Yang ada di sana Saat ini Itu bisa Terakomodir Karena Semakin sedikitnya Jumlah SRG Seperti itu Jadi awalnya sebanyak Kita sangat optimis Masuk Ternyata Ini Gak boleh Gak bisa Kita akomodir semua Oleh karena itu Kemungkinan Yang tidak ada akomodir Maka akan kita coba Nanti diskusi lagi Apakah Kali Pasir Dimiati Nanti Kalau ini Yang paling cepat Adalah yang Di mal Karena Fasilitasnya sudah siap Tinggal Kau kumpul Mungkin itu Sedikit Tentang rencana Penataan Di Inten Terkait Pasar lamanya Terima kasih banyak Pak Dirut Ini inovasinya Lumayan Bagus Tapi itu Nanti Rame Gak Dari Pak Wawan Untuk menanggapi Pertanyaan Yang tadi Tadi Masalah Lama dari sini Dari Dari jam Sampai Lado Oke lah Kita ikut Ayo dulu Kan begitu Kalau yang disini Alami Pak Kalau tadi Alami ya Dia bilang gitu Ya alami Bukan berarti Nggak ditata Dan kalau Masalah Pedagang Itu benar Banyak Sekarang itu Yang ketipu Yang ketipu Itu benar Nanteng-nenteng Yang ketansi Jadi dengan Akan ditertibkan Apa Akan hadirnya Pemerintah Pri Kan begitu Bahkan kami juga Ngomong sama TNG Kalau bisa Kita yang bikin Apa Kota Tangerang Kota Tangerang Duitnya banyak Suruh apa Suruh kota Tangerang Yang beli tenda Segala macem Kan begitu Mereka Cuma datang aja Tadi Bawa gerobak aja Mereka datang Kursi segala macem Kalau bisa Disiapan Ada apa Dapatnya Karena ini Tadinya Mau Apa Mau Mau diberis Mau ditata Jadi ngebludak Ngebludak Yang lucunya Begini Di sebelah kiri Itu kan ada Pecoret Bagi kita Haram itu Untuk 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 dipakai Itu dipakai parkir Kita koordinasi Dengan apa Disum Agar itu Diberesin Karena banyak komplen Bang Banyak komplen Akhirnya ada Raja cabut pentil Itu terus dilakukan Cabut pentil Merasakan Tidak bisa Akhirnya dipakailah Digantikan oleh pedagang Makanya tadi Melonjak bisa 330 sekian itu Padirut Itu yang aslinya itu Pedagang itu yang sebelah kanan Kalau Kalau mereka ditanya Pedagang Di bawah satu tahun Itu rata-rata yang sebelah itu Di bawah satu tahun Kalau bicara real yang tadi Bicara kesbangpol Bicara dari mana Indang Itu data real Data real Ini ngebludaknya Dikarenakan Ini akan ditata Siapa yang gak mau Dagang di pasar lama Bayar 8 juta aja Mereka mau Apalagi gratis kan Begitu Tidak tahu oleh pemerintah Kan itu Yang terjadi Makanya benar tadi Yang bilang tadi apa Bahwa Tansi nangis Segala macem Makanya kita juga Minta kriteria Kepada TNG Ini kalau Kalau dilosin semua juga Bukan kita tidak Mengakomodir Tapi yang pasti Kita menekankan Pedagang yang lama Itu yang ditamakan Lama ini gimana Apakah di atas satu tahun Kan begitu Kalau yang sebelah itu Rata-rata di bawah satu tahun Pak Jadi tidak akan Karena ini modi apa Modi ini buru-buru lah Mereka dikenalkan Narok Bukan ada yang dorong-dorong Gerobak waktu itu Ya ngapain Katakan gitu Yang penting kami Narok gerobak aja dulu Di mana Di situ Yang penting kami bisa Terdata oleh TNG itu sendiri Kalau bicara itu benar Pak Bicara Bicara banyak yang ketipu sekarang Itu benar Banyak oknum Yang menjual-jual itu Yaudah katanya sini Kalau mau formulir Tahu gue apa Gue urus lah Ke TNG bisa Gini-gini Padahal dari TNG sendiri Tidak ada Kami pri Pokoknya kalau seperti TNG Tapi Sampai mesin ya Kami gak mau Ada ceritanya Pak Apalagi Ada Oknum TNG Ya Pak Oh Gak ada Gak ada cerita Kita gak mau Pokoknya pri Gak ada Gak ada cerita-cerita Seperti itu Terus bicara tadi Kalau sudah dikelola Masih aman gak kan gitu Ya kalau gak aman Ngapain juga TNG ngelola Kan begitu Kan begitu Ya makanya Iya Pengawasan kita Tetap akan kita Pekerjaan kita itu Bukan disini aja Bukan disini aja Karena bicara PKL Bicara UMKM Ini mungkin untuk Di masa pandemi ini Yang bertahan itu Mereka Yang bertahan itu mereka Dan ada hikmahnya juga Dengan pandemi Orang dipecat Dapat pesangon Akhirnya bikin usaha Akhirnya sekarang kan banyak Yang viral-viral segala macem Kita-kita Mempertahankan lah mereka Apa sih Untuk menjadi wirausahawan Kalau sepertinya Nanti terjadi Pungli lagi segala macem Ya Kita lah yang sentil Yang sentil TNG Gitu Sentil TNG Tolong lah kan gitu Ini sudah ditetipkan Kalau bisa Kami tuh ingin Pasar Rambut Jadi ikon Jadi ikon Abang coba lihat ke Jogja Jogja tuh apa bedanya Sama pasar anyar Gak ada bedanya Ini ruko Situ ruko Oh yang dagang baju Kan gitu Cuman Cuman luar biasanya Mereka bisa apa Bisa mendunia kan begitu Itu luar biasanya Kenapa tidak bisa Terjadi di pasar lama Di pasar lama tuh Sudah banyak yang terkenal lah Bahkan ada yang ngomong Katanya Ada sate babi Katanya Cuman dagangnya di dalam Itu sudah nyampe mendunia Katanya Iya Cuman kan kita kata Rasanya kayak gimana Katanya enak banget kan gitu Gitu Makanya kita berharap gitu Dengan Dengan hadirnya TNG disini Dengan hadirnya TNG disini Pemerintah ini Apa bagian daripada pemerintah Bisa hadir dan bisa menata Itu agar lebih baik Gitu Makasih banyak diskusi Kita sudah hampir satu jam Lebih dikit nih Ini closing statement ya Gue mau promo dulu boleh gak Closing statement Kalian promo ya Dari Kita mulai dari Bang Ming dulu Silahkan Closing statement ini Jangan banyak-banyak Dua menit Gue promo dulu nih ya Pau Ming Solam Pas menurut Minggu sore Sampai malam Yang dulu Di pasar lama Satu dekade ini Sepuluh tahun ini Yang ke-sepuluh tahun ini Bakal digelar di Semanggi Center Cikokol Jadi kalau mau ketemu Pasar kreatif Yang dulu Di pasar lama Tanggal 27 Boleh ke 27 ini 27 Maret Boleh datang ke Semanggi Center Cikokol Ketemu orang-orang keren Silahkan disana Gak singnya gini lah Masih ada 30 detik Iya Gue pernah Pernah ngajak teman-teman Dari Taiwan Buat riset pasar lama Tiga bulan Kita riset pasar lama Baik secara kultur Bahkan secara Mistik Kita riset Waktu itu masih nyaman Pasar lama Melakukan site spesifik Teater Maksudnya Kita melakukan teater Di tengah pasar lama Dengan teman-teman Dari Taiwan Dan dadakan Sehingga orang-orang Ada apa ini Kok ada orang-orang Gila di tengah pasar Itu nyaman Nah harapan saya Buat Bapak Dirut KTTNG Bisa kali suatu saat Kita tetap melakukan itu Karena Banyak sekali teman-teman Yang dari luar Teman-teman saya Pengen melakukan Site spesifik project Seperti itu Di tengah pasar Di tengah Perkampungan Dan sebagainya Dan Aman-nyaman Dan tidak ada yang pungli Gak tahu kenapa ya Yang pasti gak ada yang pungli Kalau waktu itu saya Walaupun katanya banyak Bang Jago-Bang Jago Baik-baik Kalau diajak bicara dengan baik Poinnya segitu Terima kasih Saya Miing Selamat malam Terima kasih banyak Ini Pak Dirut Ini Bang Miing Ada bakat buat Jadi influencer Oke dari Pak Wawan nih Closing statement 2 menit Makasih Kalau dari Saya Perwakilan dari mana Dari legislatif ini Saya berharap Semua Dari aspek masyarakat Bisa mendukung Perwakilan penataan ini Dan saya tertarik kemarin Dengan dari Akademisi Dari Akademisi Saya ingin Saya sebenarnya senang kemarin Pak Pak Dirut Mengakukan apa Discuss dengan Akademisi Saya dari dulu Mengharapkan itu Dari Akademisi ini Hayalah Gitu Ini untuk masalah-masalah Sosial ini Coba ayo kita Kita bedah Bahkan kita welcome lah Untuk teman-teman Akademisi Dengan 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 UKM-UKM ini Hayo gimana caranya Untuk mengembangkan mereka Karena maaf nih Bang Saya pernah di Bawain apa Dibawain pisang goreng Pisang goreng enak banget Cuma kemasannya Gak menarik Gitu Makanya Kalau kita berharap Apalagi dari teman-teman Akademisi Hayo Kita bareng-bareng Kita welcome Di DPRD Terutama di Komisi 3 Kita discuss Untuk apa Membicarakan Penataan Dan pengelolaan Serta Apa ya Masalah PKL Kita tata sekarang Ini harus seperti apa Iya Itu siapa Terima kasih banyak Sebelumnya kita Rencananya Mau menghadirkan Akademisi juga ya Pak ASEP Sebastian Karena beliau Berhalangan hadir Gitu kan Sekarang Tadi Ruth nih Closing statement Baik terima kasih Jadi Terhentinya Ini bukan karena Penataan Penataan ini ya Ini bukan karena Sesuatu hal Namun kita Memang ingin Mengakomodir seluruh Kepentingan Mengakomodir Untuk mendapatkan Sesuatu yang Lebih baik lagi Kita akan menata Cuma Cuma Pesan saya pertama Kepada para PKL Yang ada Saat ini Berdagang Sebagaimana yang saya Sampaikan di awal Itu Jangan Memberikan Apapun Kepada Siapapun Yang mengatasnamakan Apapun Ya karena Nanti ketika Anda memberikan Maka Anda Nanti yang Masuk kategori Yang membiasakan Orang pungli juga TNG sudah Membuat pokja-pokja Yang nanti Tentunya Akan Dilegesi Dengan Atribut KTA Bisa jadi Seragam Dan lain sebagainya Ya nanti Nanti Bepa Mumung Akan Benar-benar Nanti Setelah jalan Nah saya berharap Seluruh pihak Mendukung Penataan pasar lama ini Ya karena ini Apa ya Untuk kebaikan bersama Kita ingin Pasar lama Sebagai ikon Kota Tangerang Ini benar-benar Bisa Dipertahankan Dengan Meningkatkan Ketertiban Sehingga Menimbulkan Rasa aman Nyaman Dan juga Memenuhi estetika Satu kota Oleh karena itu Dukungan seluruh pihak Dalmar ini Ya Terutama Masyarakat Itu Penuh Diberikan kepada PDTNG Agar kita bisa Bekerja Lebih cepat lagi Mungkin itu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Jadi dimulainya Kapan lagi nih Oh lagi jalan Dengan pok Jai itu Tapi belum tahu Nanti Kalau ini pok Jaktifnya Kapan Mulai Oh sudah Masyarakat lagi Oke semua Personilnya Satgas kebersihan Satgas kebersihan Itu nama-namanya Siapa saja Satgas keamanan Satgas penertiban Semuanya sudah oke Semua Nanti dengan lingkungan seluruh Termasuk Dukir Dan sebagainya Sudah oke semua Nah baru Nah baru nanti Kita akan Sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax